Dari Jalan Mungin Sini 126 Bocenegoro, inilah 95FM Istana Radio. Kembali tim jimat menyapa Anda, jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri, saya Kibanu Asmoro. Selamat malam, jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, malam hari ini saya berada di kawasan Jalan Sawo, tepatnya arah desa Menilok sampai ke Prambun Tergayang. Saya akan coba untuk menelisik bersama tim jimat, seberapa mistiskah Jalan Sawo di antara Menilok sampai dengan Prambun. Saat ini saya sudah bersama salah satu penduduk atau warga sini yang terkenal dengan namanya adalah Jeng Selvi. Selamat malam Jeng Selvi. Selamat malam. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, Jeng Selvi saya ingin banyak dengan jeningan, jeningan kan di rumah sini. Iya. Selama, di rumah sini sudah berapa tahun ini? Sepuluh tahun. Sepuluh tahun. Iya. Dulu belum ada rumah rumah sini kan jeningan sendirian ya? Iya. Nah, sendirian. Nah, bisa Anda ceritakan nih Jeng Selvi, jalan sini sampai jalan sana itu mungkin ada pernah orang diganggu, dihantui atau ke penampakan-penampakan. Seperti itu ada apa enggak? Ada. Iya. Bisa diceritakan Jeng Selvi. Ada orang yang penampakan apa itu? Sejenis apa? Maklo apa? Maklo ini, Pak. Apa? Gendru. Iya, gendru. Gendru. Iya, iya, iya. Iya, orang ini, orang ini nyegat-nyegat ini, Pak. Orang ini nyegat-nyegat ini, Pak. Iya. Nyegat-nyegat ini rupanya menungsa atau rupanya hantu? Dan rupanya menungsa? Menungsa? Menungsa nyata apa memang hantu? Hantu. Oh, hantu tapi berwujud manusia. Iya. Itu di daerah mana? Sekitar mana? Daerah Manilo. Daerah Manilo. Iya. Nah, ini Jeng Selvi. Kita tahu bahwasannya orang itu pernah takut ya lewat jalan sawus ini kan takut. Iya. Katanya ada pocong, ada wewe gombel dan lain sebagainya. Selama jeningan di sini pernah nggak ketemu dengan hal semacam itu? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Mungkin setannya takut dengan jeningan ya? Iya. Takut ya. Sama Selvi ini takut setannya. Jadi mungkin setannya tidak mau menampakkan diri kepada Jeng Selvi. Nah, namun orang lain yang berkendara di sini banyak yang dihantui. Seperti hanya ceritakan oleh Jeng Selvi tadi. Banyak gangguan-gangguan di situ ya Jeng Selvi. Daerah mana? Sekitar mana itu yang paling ada gangguannya itu? Daerah Sawo. Sawo sebelah malah itu? Sawo sehingga makom kuburan itu. Ini makomnya kita. Itu sepuluhnya. Itu makom Sawo. Makom Sawo. Biasanya di jalan masuk makom itu? Iya. Di situ? Ada apa itu di situ? Ada. Ini lho kodi lho. Tapi lho ini di tengah-tengah rumah ini. Lho ini di tengah jalan. Oh. Lho lho atau sakriti lho? Tapi lho lho gaib ya bukan lho danyang. Lho danyang? Terus orangnya yang tiba-tiba jatuh ninggunku. Enggak apa-apa orangnya? Enggak apa-apa. Katanya melihat ular besar itu? Iya ular. Oh iya iya iya. Jadi katanya Jeng Selvi di situ memang ada sosok ular besar. Di mana? Di jalan makam itu? Makom ninggu. Saya tanya makom. Saya tanya makom. Kalau di makomnya sendiri ada apa? Orang-orang cerita. Mungkin orang pernah dihantui. Umoh diwedaini. Pernah? Oke. Di bedaini. Ini aku genduruh apa apa pak? Ternyata ini betul-betul. 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 Gak takut. Sedulian gak takut. Betul. Oh gak takut. Gak takut. Pernah gak dikelaun genduruh malam? Gak. Gak pernah? Gak pernah. Manusia pernah? Pernah. Kalau manusia pernah genduruh tidak pernah. Ini dia jujur ini ya. Jujur. Ya. Senang. Bapak-apak dikelaun genduruh senang apa gak? Betul. Orangnya kan besar gitu. Katanya pengen isi besar. Iya. Mungkin ada yang disampaikan dari Mbak Selfie bahwasannya. Wang sing liwat ngenek kudu pie. Ada yang disampaikan mungkin. Wang sing are liwat neng alas hawu gendur sing hati-hati atau bagaimana. Seperti itu. Mungkin ada yang disampaikan jaringan. Kalau malam hari saya pernah dengar di daerah sumur itu juga gawat ya. Jenggawi. Sumur. Sumur. Sumur itu lho. Sumur. Nah sumur itu lho deketi warung-warung itu. Yang naik itu. Yang gini. Keempatan. Iya. Memang anda pernah dengar cerita apa nih? Aneh apa nih Pak? Ini enak wadon ya enak. Wah. Aduan yang itu. Nanti saya akan mencoba mencari di sana. Oke. Terima kasih Jeng Selfie. Matur Suwon. Sukses saya ya. Gendaannya akan tahu? Ya. Rata. Seket gendaan. Seket gendaan. Kawin siri. Kawin siri saket. Iya. Allah. Orangnya sudah cantik. Gendanya banyak. Inilah Jeng Selfie ya. Anda pasti ngiri ya. Yang lagi jumlu-jumlu. Jembatus pasti ngiri dengan Jeng Selfie ya. Oke. Ikuti perjalanan kita di tempat lain ya. Terima kasih Wouter Sun. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jimatres. Salam satu misteri. Jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Malam ini adalah malam Jumat lagi. Malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Saya Aki Banu Asmoro. Malam hari ini bersama Anda di acara jimat sajian malam Jumat yang menguak tabir-tabir misteri. Spesial malam Jumat lagi ini kami tayang langsung dari luar studio. Tepatnya saya berada di wilayah Tuban. Yaitu di Pegunungan Kapur. Tepatnya di Pegunungan Kendeng. Dimana di belakang saya Anda lihat ini adalah tebing-tebing ya. Ini adalah tebing-tebing. Dan ini konon. Ini di sebelah atau di sebelah sananya. Di atas sana banyak sekali penampakan-penampakan yang mengganggu orang-orang di sekitar sini. Nah, malam ini malam Jumat lagi. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Yang lagi menyaksikan live streaming di channel Youtube Radio Istana. Kemudian juga yang lagi mendengarkan 95FM. Terima kasih untuk seluruh subscriber semua. Dan malam hari ini saya Aki Banu Asmoro di malam Jumat lagi tidak sendirian. Sudah bersama salah satu paranormal jimatres adalah Mas Terasoleh. Selamat malam Mas Terasoleh. Selamat malam Aki Banu. Baik Anda sahabat untuk seluruh jimatres-jimatres yang sudah bersama kita malam ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yaitu Muhammad. Salam sejahtera. Salam para jimatres semuanya. Seperti biasa, insya Allah nanti kami siap membantu para jimatres semuanya. Maka tabir-tabir misteri sesuatu yang dicurigai. Ada gangguan gaib. Tero-tero gaib yang selama ini menjadi misteri buat Anda. Malam ini malam Jumat lagi. Malam yang disakit dengan aroma mistis. Temani malammu dengan keimanan. Salam Jumatres. Ya, terima kasih Master Soleh. Malam ini adalah malam Jumat lagi. Apalagi kita berada di luar studio. Tepatnya di kawasan Pegunungan Kendeng. Di Pegunungan Kapur. Wilayah Tuban. Nah, sejauh mana Anda melihat sisi mistis pada malam hari ini? Apalagi kita berada di luar studio, Master. Ya. Seperti biasa, tadi saya sudah membuka tirai gaib. Ternyata malam Jumat lagi ini identik dengan makhluk gaib. Istilahnya tumbal ataupun penjaga pagar-pagar rumah. Ataupun pekarangan di Banu. Jadi sosok ini muncul. Sosok ini muncul tinggi besar. Dan jarinya ini panjang-panjang sekali. Jadi dari arah selatan. Dari arah selatan. Itu mengganggu apa tidak itu? Itu sangat-sangat mengganggu sekali. Baik. Tentunya juga saya ingatkan pada para cerimata selalu berhati-hati. Selalu berdoa. Dan tentunya juga gaib itu memang sulit sekali untuk tentunya. Dibuktikan secara real. Dan tentunya memang gaib itu harus kita imani. Gaib itu memang ada. Dan tentunya juga tidak semua orang bisa melihat gaib. Tidak semua orang dihantui. Tidak semua orang bisa melihat penampakan. Nah, untuk itu malam hari ini jimat. Hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan edukasi mengenai sisi gaib, sisi mistis. Apalagi malam ini adalah malam Jumat lagi. Kita berada di luar studio tepatnya di kawasan Pegunungan Kendeng. Di wilayah Tuban, Jawa Timur. Yang konon dulu adalah ini merupakan lautan luas. Dan sekarang karena sudah menjadi daratan. Dan sudah ditempati oleh penghuni yaitu manusia. Dan dulu memang sini juga tentunya gaibnya luar biasa sekali. Apalagi malam hari ini kita live langsung. Dari kawasan Gunung Kendeng. Nah, para jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Di bulan sesi penerawangan. Nanti kita juga tentunya akan mengundang para jimatres-jimatres yang bisa hadir bersama kita malam hari ini. Kebetulan saat ini kita sudah bersama. Salah satu jimatres yang bersama kita. Yaitu salah satu jimatres yang tentunya nanti akan bercerita. Mengenai sisi gaib misteri yang dia alami. Tentunya kita akan panggil saudara jimatres. Bisa langsung bergabung bersama kita di sini. Monggo. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Dengan Mbak. Ini jimatres dari mana, Mbak? Dari Duban. Dari Duban. Nah, atas nama siapa? Mbak Arum. Dari Mbak Arum ya. Jadi ke sini. Ini seperti biasa, biasanya telepon ya. Jadi Mbak Arum langsung datang, langsung konsultasi permasalahnya. Yang biasanya lewat telepon ya. Ini apa yang mau ditanyakan ataupun yang dikeluhkan? Jadi gini, setiap malam itu rumah saya kan ada suara-suara aneh gitu loh, Master. Setiap denger suara itu, kok badan itu langsung kayak panas gitu. Seperti sakit ini? Iya, terus keringat dingin kayak gitu. Satu keluarga atau? Enggak, cuma aku aja. Cuma Mbak Arum sendiri ya, jadi di rumahnya serasa hampir setiap hari ya merasakan panas. Iya, namanya ada suara apa gitu, kayak suara binatah lah, kayak tokek gitu ya. Setiap tokek itu bunyi, tapi anehnya tokeknya itu selalu di kamarku. Maksudnya enggak, di tempat-tempat lain bukan. Setiap tokek itu bunyi langsung badan itu rasanya panas, terus keringat dingin kayak gitu. Berarti setiap ada suara, terus Mbak Arum ini merasakan hawa panas di tubuhnya ya? Iya. Tapi anehnya tokek itu bunyinya juga pas setengah malam, jadi di atas jam 10. Pas di atas jam 10? Iya. Pasti bunyi itu ya? Iya. Rata-rata jam 12, jam 1 itu. Terus setelah panas itu sakit atau mempengaruhi hal lain tentang usaha dan sebagainya? Iya, emang kalau usaha emang agak itu ya, enggak kayak biasanya ya, agak seret lah. Biasanya kan usahanya lancar gitu, tapi akhir-akhir ini ada permasalahan seperti itu kayak langsung drastis lah. Hmm, jadi begitu warna jam atas ya, jadi Mbak Arum ini di rumah setiap ada bunyi-bunyi hewan tertentu, akhirnya merasakan tubuhnya merasakan hangat dan sakit-sakit. Sehabis itu, itu berpengaruh pada usaha bisnisnya ya. Nanti kita akan lihat ya, kita terawang dulu, kita saya terawang dulu, apa sebenarnya itu ya? Ya, saya akan mencoba untuk melihatnya. Terima kasih telah menonton! Ya, para jemates, itu Mbak Arum. Ya, setelah kita bantu untuk menelusurnya, ternyata di rumah Mbak Arum itu sebelah... Tadi sebelah kiri ya, belakang itu sebenarnya ada sebuah tumbal, yaitu tumbalnya orang terdahulu atau pakar rumah terdahulu. Jadi orangnya ini sudah meninggal, si Mbak-mbaknya akhirnya berefek buruk, ya, ya, ya. Berefek buruk ke Mbak Arum dan usahanya, ya, jadi itu harus dibersihkan, harus diganti dengan pakar yang bagus, ya. Jadi agar netral dan bagus kembali, begitu Mbak Arum, ya. Jadi solusinya? Solusinya nanti kita bantu langsung, karena Mbak Arum kesini, ya. Nanti kita bantu langsung, silahnya pembersihan ataupun pengambilan tumbal yang di rumahnya itu. Ya, para jemates, tadi sudah kita bantu untuk Mbak Arumnya, untuk pembersihan dan sebagainya. Dia ini datang langsung ya, tadi sudah kita bantu. Begitu Mbak ya, untuk penjelasannya, sudah paham? Ya, sudah paham. Yaudah, terima kasih, Master, atas dan luar biasa sarannya, ya. Ya. Selamat malam. Baik, jemates, jemates, dimanapun Anda berada, itu tadi, Master Soleh sudah bersama jemates yang sudah hadir di kawasan Pegunungan Kendeng untuk diikut, serta secara live pada malam hari ini, di malam Jumat lagi. Nah, para jemates, 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 dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, seki, Banu Asma bersama Master Soleh, nanti akan bersama Anda di sesi penerawangan dan sesi yang lainnya. Tetap bersama kami di acara jemates, sajian malam Jumat yang menguat, tapir-tapir misteri. Salam, jemates, salam satu misteri. Au! Baik, jemates, jemates, dimanapun Anda berada, kita masih di Tupan, yaitu di kawasan Pegunungan Kendeng, dan saat ini kita menuju ke salah satu area, yang tentunya bisa dikatakan adalah satu makom unden, atau bisa dikatakan makom mali adalah Mbah Wareng, ya. Karena apa? Ini adalah merupakan trah dari Sunan Kali Joko, namun kita tidak mengungkap sisi gaib atau sisi dari Mbah Wareng sendiri, namun kita akan mengungkap sisi gaibnya di luar itu. Apa itu yang nanti akan muncul, ikuti terus perjalanan kita di malam Jumat lagi ini, live dari luar studio Radio Istana FM, saya Ghibano Asmolo bersama Master Soleh. Nah, silakan Master, nanti kita akan jalan menuju ke sana, untuk melihat sisi mistis dan misterinya, namun bukan sisi mistis yang Mbah Wareng, namun untuk sisi mistis yang lain, ya. Ikuti perjalanan kita di tim Jumat pada malam Jumat lagi ini. Ya, Pak Rizmatis, nanti saksikan terus, ya. Saksikan terus. Ada edukasi, meditasi juga, merasakan energi di makom, ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton 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 Ya menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Klik tolong Terima kasih telah menonton 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 Selang beberapa jam yakin datang Terima kasih telah menonton 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 Jalanan Terima kasih telah menonton 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 Sosok wanita kan mas Loh kok tau bu Sering mas supir itu diliatin Wanita itu dulu diperkosa dan dibunuh mas Jadinya sering nakutin di pengguna jalan Khususnya laki-laki Oh jadi gitu bu Mas aku saranin kalau mau pulangnya Kalau udah facet itu selesup bu Karena sosok itu ngikutin mas Oh iya bu terima kasih Kami pun istirahat di warung dan menunggu fajar Pada jam 5 pagi kita kembali lagi Melanjutkan perjalanan pulang ke Semarang Sekian cerita atau kisah nyata Yang pernah saya alami Panji Cimatres Semarang Salam Cimatres Salam Misteri Au Istana Radio Halo pendengar Radio Istana FM Khususnya Cimatres Cimatres Jangan lupa klik tombol subscribe Di akun resminya Radio Istana FM Bucunegoro Di channel Youtube Cimat Istana FM Dan ingat Seluruh isi audio dan video Adalah resmi Milik Radio Istana FM Bucunegoro Nama saya Ibu Mutkul Jana Dari Desa Sobuntoro Kecamatan Balen Bucunegoro Saya ikut umroh bersama Radio Istana Awal mulanya saya mendengar dari Budik-bulik saya Itu katanya bilang Mut ada umroh di Radio Istana Terus saya bilang ke kakak saya Yang ada di Bucunegoro Mas saya daftarkan umroh bersama Radio Istana Terus kakak saya telpon di Radio Istana Dua hari kemudian Saya dijemput sama kakak saya Disuruh mendaftarkan Dulu pernah anu Bu ya Pernah daftar Bu ya Iya Pernah daftar Saya daftar Tidak berangkat Tahun 2017 Terus saya ikut sudah daftar Itu sampai sekarang Belum juga berangkat Belum berangkat Akhirnya ikut Radio Istana Akhirnya jadi Jadinya saya ikut Radio Istana Berangkat Bu Berangkat Habis Bu Jamsi Bu Jamsi langsung berangkat Saya pernah gagal umroh Tapi saya tetap semangat Pak Saya mengumpulkan uang lagi Terus saya bisa daftar umroh Baring Istana Percaya dengan Radio Istana Iya Pak Iya saya percaya Karena saya sudah trauma Kok gini Kok belum berangkat Sampai sekarang Sudah 5 tahun ya Pak ya Kurang lebih Tidak berangkat Saya tidak menyesal Ya sudah begitu Terus saya mengumpulkan uang lagi Terus sudah dapat Terus saya berangkat Berangkat Bersama Radio Istana Alhamdulillah 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 Langsung berangkat Terima kasih Mungkin-mungkin Umroh kita sudah Mungkin Dipun tampi Dari Allah Dari Umroh Alhamdulillah Umroh sudah dibuka Radio Istana FM Buju Negoro Akan memberangkatkan Jamah Umroh Bagi Anda Yang ingin ikut Umroh bersama Radio Istana Segera daftar Ke Radio Istana FM Di Jalan Mungin City 126 Buju Negoro Info lebih lanjut Hubungi 0852 338 31337 Bia Bu Kabar Pak Samit Was sehat toh Eyalah Bu Bu Tambah nemen Asam lambungi Bu Bia ngeke Was tak goworono rene Yorane perubahane Anu Bu Goworan yang pengobatan Spesial Radio Istana Bu Pak Jarwo Yang ingin ane Stroke Reso melakukai Sak wis sehat di goworongen Pengobatan Spesialis Radio Istana Sak iki wis iso melaku Wis waras Ras Ras Bu Ya Allah Sampai gak kerungu aku Larang pora Bayareku Wih Ora Bu Iki promo kemerdekaan Pengobatan Mung seketemu Bu Yowes Bu Bapak tak tambah neneng Pengobatan Spesialis di Radio Istana Loh 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 Sa iki seloso Bu Bukaai praktek Iku Mung dinosabtu Lantino minggu Jam song Ngoesok Nanti Jam papat sore Iya promo kemerdekaan Pengobatan Spesialis Di Radio Istana FM Hanya dengan 50 ribu rupiah Untuk segala Pengobatan Penyakit Termasuk Sakit Stroke Asam Lambung Diabet Asam Urat Ambeien Saraf Kecepit Kolesterol Darah Tinggi Dan Lain-lain Datang Segera Radio Istana FM Untuk ikut Pengobatan Spesialis Paket Merdeka Buka Praktek Setiap hari Sabtu Dan Minggu Jam Sembilan Pagi Sampai Empat Sore Pengobatan Spesialis Merdeka Budal Sambat Mulai Sehat Terima Sabar mbak Sabar mbak Sabar ini Moringa GSS apa ini kuih Moringa GSS mbah jaga sehat sejahtera jadi sampai ngumbi Moringa GSS ini penyakit struksi sampian iso waras juga jantungnya iso sehat coba yang digawek ini kono Moringa GSS mbahmu ini benang waras yang tumbuh ronor ini yura judung ini loh pun monggo diuncul iya memang benar Moringa GSS bisa menyembuhkan sakit struk asam lambung kolesterol diabetes mati separoh atau jempe lemah sahwat dan lama tidak punya keturunan minum saja serbu Moringa GSS Moringa GSS yang terbuat dari berbagai macam tanaman herbal serbu kelor serbu secang serbu serai dan lain-lain Moringa GSS jaga sehat sejahtera kualitas impor bisa anda dapatkan bisa anda dapatkan di Radio Istana FM Jalan Mungin Siti 126 Bujunegoro Sembukan penyakit anda dengan minum serbu Moringa GSS jaga sehat 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 sejahtera ikuti kuis berhadiah HP Android kaos jam dinding dan souvenir lainnya setiap hari jam 3 sore di acara DagoChan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan salah satu keutamaannya adalah bahwa barang siapa yang memercikannya ke kepala 3 kali maka dia tidak akan terkena penyakit air jam jam itu juga berkasiat sesuai dengan apa yang diniatkan atau mungkin anda yang saat ini terkena penyakit minum saja air jam jam hasil dari penelitian menunjukkan bahwa air jam jam memberikan pertahanan terhadap beberapa penyakit seperti masalah nefrogenik, katarak, diabetes dan membantu dalam stimulasi sistem reproduksi air jam jam memiliki sifat unik untuk melawan kanker dan juga memiliki efek anti-inflamasi yang kuat segera dapatkan air jam jam asli di Radio Istana FM Bucu Negoro mahar hanya Rp 10.000 iya Rp 10.000 anda sudah mendapatkan air jam jam asli di Radio Istana FM Jalan Mungin Siti 126 Bucu Negoro doa minum air zam zam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warizkon wasi'a wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin birahmadika ya arhamar rahimin ya Allah aku mohon padamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat Rizki yang luas dan sembuh dari segala sakit dan penyakit dengan rahmatmu ya Allah wahai Tuhan yang maha pengasih